Selain itu sedara dorang, Kapolda Papua menyatakan pungutan liar yang tersistematis di pelabuhan Jayapura akan menjadi target tim Sabar Pungli Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Boy Raffi Amar menanggapi dugaan pungutan liar oleh oknum petugas Pelni Jayapura beberapa waktu lalu. Dimana seorang penumpang tujuan suruhi dimintai sejumlah uang dengan alasan sebagai uang pelicin bagi petugas agar bisa naik ke atas kapal Pelni. Sementara pada saat tersebut penjualan tiket kapal Pelni telah ludes terjual habis sehingga agen penjual tiket mengharapkan penumpang tersebut untuk membayar langsung di atas kapal. Irjen Pol Boy Raffi Amar mengatakan bahwa untuk pungutan liar yang tersistematis yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan akan menjadi target tim Sabar Pungli Polda Papua. Masalah Pemuli ini adalah merupakan kaitan pemanisme, ada penanganannya sendiri, masalah pemanisnya bisa kepada mereka dikategorikan melakukan musuh pemerasa. Demikian juga apabila berkaitan itu, pungli-pungli yang sistematis itu dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan atau organisasi atau badan hukum yang bertugas untuk melakukan pelayanan publik. Apabila itu dilakukan, maka itu akan menjadi target jadi tim Sabar Pungli kita. Tim Sabar Pungli kita menampati masalah itu dan menampati masalah itu dan menampati masalah itu dan menampati masalah itu bisa disampingkan kepada masalah. Kapolda Papua juga menghimpau bagi warga masyarakat yang merasa dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparat penyelenggara pelayanan dapat melaporkan hal tersebut langsung ke Satgas Sabar Pungli Polda Papua. Andre Woria Ainyus Jayapura memberitakan